Sungai Simpang yang terletak di Kabupaten Kayung Utara Kalimantan Barat ini hampir sama dengan sungai-sungai di tempat lain. Lebar hilir sungai ini sama dengan sungai Kapuas, sedangkan jika ke hulu akan semakin mengecil. Arus sungai Simpang ini begitu tenang, jika kemarau tiba, air di sungai ini biasanya akan berubah warna. Begitu juga saat musim hujan, tatkala malam hari akan berkilau sinar dari dalam air. Banyak mitos yang berkembang di sungai ini, salah satunya adalah mitos penunggu sungai yang biasa iseng dengan manusia dan orang setempat menyebutnya sebagai hantu tanjung. Disebut hantu tanjung karena ia biasanya muncul di sebuah tanjung yang dinamai oleh masyarakat sebagai Tanjung Begembang. Ajai salah seorang nelayan asal desa penjalaan kecamatan Simpang Hilir yang biasa melakukan aktivitas nelayan beberapa kali ia diganggu oleh hantu tersebut. Ajai selalu pergi ke sungai Simpang untuk mencari ikan tatkala hari menjelang sore. Aktivitasnya berlanjut sampai malam bahkan hingga pagi. Ceritanya abang pernah jumpa ya dengan hantu tanjung ya? Iya. Itu menyerupai apa itu bang? Tapi tak terlihat menujudnya suara saja. Oh hanya suaranya? Iya. Itu biasanya dia munculnya ketika malam apa? Sering munculnya malam Jumat ya. Walaupun hantu tanjung itu ada namun sosoknya tidak pernah menampakkan diri di depan Ajai. Ia hanya mendengar suara-suara saja. Namun nelayan yang lain di sungai Simpang beberapa kali pernah berjumpa secara langsung dengan hantu tanjung tersebut. Sebut saja namanya Budi. Saat itu dikala malam Jumat. Ia masih asik memancing. Saat itu ia lupa dengan kisah hantu tanjung. Ia tetap saja memancing hingga akhirnya seseorang memanggilnya di balik rimbunnya pohon nipah. Lalu Budi menoleh sambil menyahut. Namun apa yang ia lihat sungguh mengejutkan. Rupa yang menyeramkan dari arah pohon nipah dan mangrove itu melayang lalu tertawa. Budi ketakutan. Untung saja ia masih bisa menguasai diri sehingga masih sempat menghidupkan sampan kato lalu pulang terpirit-pirit. Konon menurut pakar supranatural atau orang pintar bahwa hantu tanjung bukanlah satu-satunya penunggu di sungai Simpang. Namun masih ada lagi beberapa hantu yang lain. Mereka terdiri dari beberapa wilayah yang menghuni di wilayah sungai Simpang. Salah satunya hantu tanjung yang berada di tanjung berembang tersebut. Namun hantu tanjung ini tidaklah berbahaya karena ia hanya suka iseng dan menakut-nakuti saja. Orang yang biasa diganggu biasanya hanya mendengar suara tanpa wujud. Terutama pada malam Jumat. Bagi nelayan yang sudah biasa mereka tidaklah takut dengan hantu tanjung. Cara menghadapi hantu tanjung ini cukup mudah. Menurut mereka hanya didiamkan saja maka sang hantu akan menghilang dengan sendirinya. Menurut penerawangan salah seorang pakar supranatural bahwa di sungai Simpang dulunya terdapat istana para jin. Tokoh-tokoh jin penguasa tempat-tempat keramat di seluruh perairan di Kalimantan akan berkumpul pada masa-masa tertentu di sungai ini. Bahkan beberapa kali peristiwa manusia yang termakan buaya juga dikaitkan dengan perihal gaib ini. Jika dahulu orang biasanya mendengar di arah sungai ini terdapat seperti suara keramaian. Seperti alat tetabuhan semacam musik tetawak atau gong. Suara-suara gaib ini dipercaya masyarakat adalah sebagai salah satu bukti bahwa para bangsa jin sedang berkumpul dan membuat acara di sungai Simpang. Demikianlah kisah hantu tanjung di sungai Simpang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memperkaya khasanah akan cerita serta legenda yang ada di daerah khususnya Kalimantan Barat. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayung TV. Sampai jumpa dan salam budaya. Terima kasih telah menonton!